Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi Sobat Medkom Kembali berjumpa kita dalam diskusi crosscheck minggu pagi Yang digelar oleh medkom.id Bekerjasama dengan Abnormal Coffee Roosters Di Jalan Wahid, Hasim, Jakarta Dan juga bekerjasama dengan Ivan Gunawan Makeup Pagi hari ini kita masih berbicara tentang Corona Karena sejak ditetapkan positif pertama kali ada di Indonesia Sekitar mungkin seminggu yang lalu Sampai saat ini sudah tercatat sekitar 96 Kasus positif Corona di Indonesia Dengan catatan 5 orang meninggal dunia akibat kasus ini Bahkan informasi terakhir kita temui tadi malam Salah satu Menteri di Kabinet saat ini Menteri Perhubungan juga terpapar positif Corona Pak Budi Karya Sumadi Bahkan kemudian juga pemerintah telah menetapkan Status bencana nasional dengan melibatkan BNPB Dalam melakukan mitigasi kasus Corona ini Apakah pemerintah sejauh ini masih akan tetap bertahan Tidak memberikan atau tidak membocorkan informasi Dimana saja daerah sebaran terpaparnya virus Corona Tentu saja dengan pertimbangan agar warga lebih paham Mana-mana saja yang menjadi daerah yang terpapar Corona Sehingga warga bisa menghindari Ataukah pemerintah sampai sejauh ini masih akan tetap memilih Untuk tetap merahasiakan ini agar warga tidak panik Kita akan mengulasnya pada pagi hari ini Sudah hadir bersama saya Abed Nego Tarigan Yang merupakan PLT Deputi 2 dari Kantor Staff Kepresidenan atau KSP Selamat pagi Bang Abed Kemudian ada Pak Bobi Rizaldi Yang merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Selamat pagi Mas Bobi Kemudian Pak Saleh Partonan Daulai Yang merupakan Komisi 9 DPR RI dari Fraksi PAN Selamat pagi Pak Saleh Kemudian ada dari Wakil Kepala Lembaga Iqman Kemen Ristek Dikti Profesor Herawati Sudoyo Selamat pagi Prof. Hera Terima kasih sudah hadir mungkin bisa digunakan Kita memang berbagi ya Ini tapi aman kita sudah pakai hand sanitizer semua Oke dan sudah ada cek suhu badan tadi Sebelum kita masuk ke abnormal coffee rooster sini Mungkin saya langsung saja memulai pertanyaan saya Dengan kepada Bang Abed Bang Abed memang statusnya saat ini pemerintah Sudah melibatkan BNPB Artinya ini bencana nasional Tapi mungkin bisa dijelaskan Karena surat dari WHO Yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo Adalah entah itu saran Mungkin lebih pada sarannya ya Bahwa menetapkan status darurat nasional Atau national emergency Apakah ini sama maksudnya Dengan penetapan bencana nasional Ataukah ini berbeda dengan darurat nasional Kalau ini berbeda kenapa demikian Baik terima kasih Terkait dengan yang disampaikan oleh WHO Seperti kita tahu WHO memang punya kewajiban Untuk memberikan saran masukan Dan sekaligus juga pada banyak kesempatan Untuk menunjukkan situasi di tingkat global Kita itu bayar yuran ke WHO ya Jadi setiap negara itu bayar yuran Jadi punya hak juga untuk minta Atau mereka punya saran memberikan saran Nah terkait dengan ditetapkannya BNPB itu sebenarnya menunjukkan bahwa Kita menangani dalam pendekatan emergency ya Dengan pendekatan bencana Dan ini kan bencana non-alam Nah oleh sebab itu kan Presiden sudah Mengeluarkan kepres Yang menempatkan kepala BNPB Sebagai gugus tugas percepatan penanganan Nah kata percepatan ini memang menjadi penting Karena akan mengakselerasi Karena akan melibatkan banyak pihak Tidak hanya unsur dari pemerintah Tetapi juga unsur swasta non-pemerintah Untuk terlibat Tetapi memang diharapkan yang terlibat ini Memiliki keahlian Memiliki kapasitas Dan memiliki sumber daya Untuk upaya melakukan percepatan ini Dan di dalam kepres juga kan disebutkan bahwa Nanti pemerintah-pemerintah daerah Itu akan membentuk tugas Di setiap provinsi, kabupaten, kota Yang nanti ini akan bekerjasama Atau in line nanti dengan gugus tugas yang ada Nah dengan dinyatakannya sebagai pandemi Itu sebenarnya sudah menjadi deklarasi Untuk seluruh dunia Jadi secara otomatis sebenarnya Ketika ditetapkan pandemi Maka tidak perlu lagi ada status-status Dan itu memang harus segera Segera diambil oleh setiap negara Untuk meningkatkan eskalasi Dan melakukan pendekatan yang diperlukan Untuk penanganan secara emergensi Dan itu yang sedang lagi dalam proses hari ini Dan kita lihat ada banyak perkembangan Mungkin teman-teman media kemarin Misalnya juru bicara untuk pemerintah Untuk COVID ini menyampaikan Ada di Jakarta, ada di Manado, ada di Pontianak Yang positif begitu Ini memang diinformasikan karena Tidak cukup lagi hanya pendekatannya itu Pendekatan berdasarkan kontak tracing Tetapi juga memang pendekatan by populasi Jadi oleh sebab itu Ini memang didieskalasi oleh pemerintah Di dalam pencegahan maupun penanganannya Jadi ini langkah yang sudah yang berbeda ya Diambil oleh pemerintah Karena sebelumnya kan kalau kita lihat Dari pernyataan juru bicara Pemerintah terkait dengan penanganan corona ini Pak Yuryanto ya Mengatakan bahwa Tidak menyebutkan daerah-daerahnya Karena pendekatannya ini bukan Virus ini bukan daerah Tapi virus ini kepada individu Nah ketika tadi malam sudah mulai mengumumkan beberapa daerah Berarti ini pemerintah Apakah mengkoreksi kebijakan sebelumnya Atau bagaimana? Kalau dari Kami bukan otoritas kesehatan ya Kantor Staf Presiden Tetapi memang yang bertugas untuk mengakselerasi Kerja-kerja pemerintah Terusnya lintas kementerian Penjelasan yang kami peroleh Memang ini tahapan yang dipilih Ketika sebelumnya itu memang berdasarkan individual Contact tracing dan kemudian ditelusuri Tapi kemudian ketika levelnya naik Maka pendekatannya itu harus populasi Artinya Dimana setiap individu itu mempunyai peran aktif Terlibat di dalam Bagaimana kita mencegah Maupun di dalam penanganan COVID-19 ini Misalnya Kalau enggak kita umumkan nanti di lokasinya Bagaimana masyarakat lain itu bisa menjaga dirinya Karena kan yang harus kita ingat ini Kemarin di dalam rapat kami dengan BNPB Dan beberapa kementerian lembaga Kira-kira kita menyebutnya Menjaga yang sehat tetap sehat Dan mengobati yang sakit Nah ini memang satu upaya yang harus terus dilakukan Karena tadi itu perdekatan komunitas menjadi penting Karena tidaklah semua kita ini sakit Tapi menjaga kita semuanya harus sehat Menjadi PR yang enggak kalah luar biasa pentingnya Selain mengobatin yang sakit tadi itu Jadi intinya ini akan terbuka semuanya Untuk setiap daerah-daerah yang menjadi sebaran ini Karena kan nanti ada keputusan-keputusan tertentu Yang harus diambil oleh daerah Baik Karena kalau pada hari Jumat sebelumnya Ketika Presiden berada di Bandara Soekarno-Hatta Ini dari beberapa titik Ini kan kita lihat Pernyataannya bahwa Masing-masing negara punya polisi masing-masing Ada negara yang mau mengumumkan peta persebarannya Kita mungkin memilih tidak Kurang lebih seperti itu pernyataan dari Pak Jokowi Dan karena tidak semua bisa disampaikan Ada yang perlu disampaikan Ada yang tidak disampaikan Ini kurang lebih sama dengan yang dimaksudkan oleh Juru bicara dari Kementerian Kesehatan itu juga Artinya ini sebuah koreksi kah Atau kah ini sebuah Karena sudah meningkat ekskalasinya Sehingga harus berubah Atau karena tekanan Karena harus diumumkan dan lain sebagainya Kalau di dalam diskusi kita Di dalam pemerintah itu juga cukup dinamis ya Artinya kita enggak Satu orang ngomong terus Iya-iya-iya begitu gitu loh Misalnya perdebatan ini dibukanya sekarang atau enggak Dan kepentingan dan lain sebagainya Itu selalu akan selalu dinamis diskusinya Makanya Presiden menggunakan kata istilah mungkin Dan kita tahu kan Apa namanya Top tipologi setiap negara juga berbeda-beda Terus kemudian kesiapan sistemnya juga berbeda-beda Misalnya negara-negara Skandinavia Itu jauh lebih mudah melakukan banyak hal Pertama sistem mereka itu jauh lebih rapi Penduduknya sedikit Dan wilayah-wilayah yang tingkat tinggalnya itu compact gitu loh Jadi enggak tersebar kayak kita gitu ya Dan struktur pemerintahan mereka juga sampai hanya di tingkat kota gitu ya Kalau kita kan sampai RT, RW dan seterusnya Jadi memang proses penyesuaian-penyesuaian itu pasti akan dilakukan Dari pandangan anggota DPR seperti awal dari Mas Bobin Juga nanti dari Pak Saleh juga pertanyaan yang kurang lebih sama Status yang diminta oleh WHO atau disarankan itu adalah darurat nasional Tapi dari sudut pandang istana sebenarnya Kalau kita lihat jawaban Mas Abed bahwa Dengan status yang sudah pandemi Maka secara otomatis sebenarnya Itu sudah merupakan status bisa disebut darurat atau bencana Apalagi ini langkah pemerintah kan sudah melibatkan BNPB Artinya pendekatannya sudah pendekatan bencana Walaupun non alam ya Mungkin apakah sama begitu Mas Bobi? Silahkan Mas Bobi Jadi kalau saya pribadi dari Komisi 1 Yang sifatnya kita mengevaluasi kondisi ketahanan nasional Kalau menurut saya yang dilakukan pemerintah itu sudah on track Jadi kalau dalam kajian di seluruh dunia di UN itu Mulainya kan tahun 2009 Dimana bila terjadi pandemi global itu yang di depan adalah militer Nah sekarang kita sudah melakukan dengan kearifan lokal Jadi walaupun itu bencana nasional BNPB sebagai leading sectornya kan pimpinannya militer Sudah cukup berat itu ya Kita memiliki beberapa penyesuaian lah Karena kan untuk menciptakan atau mendeklarasikan keadaan darurat nasional itu Itu mahal sekali ongkosnya Ongkosnya itu bukan hanya dari sisi penganggaran Tetapi kan kalau istilahnya kalau di Amerika itu dalam keadaan Marshall Atau yang sudah dilakukan oleh Pak Trump itu Stafford Act itu aktif lagi Senin besok dia ingin maju ke Senat untuk melakukan voting Mereka sendiri masih bingung melakukan darurat atau tidak Karena kalau darurat nasional itu pertama yang paling pertama Adalah penangguhan hak-hak sipil Dibatasi Kedua ada perluasan kewenangan militer Seperti nanti perdebatan antara lockdown atau tidak lockdown Kalau lockdown Korea Selatan dengan Taiwan dia bisa kok menyelesaikannya tanpa lockdown Kalau lockdown itu ada sifat memaksa Ada sifat koersif Kalau himbawan itu berbeda dengan instruksi Kalau instruksi jam malam gak boleh ada Kalau ada itu diambil atau didenda Tidak boleh keluar isolasi, karantina harus Pembatasan transaksi ekonomi, pembatasan komunikasi, pembatasan istilahnya perdagangan Itu ada Dan ini kalau menurut kami, saya juga pribadi Dalam situasi saat ini belum, masih sangat jauh lah diperlukan Kasus yang sudah memang ya semoga tidak menjadi tambah besar lagi Ini pun juga masih jauh diantara 20 besar dunia tersebut kan Jadi situasi untuk mencapai darurat nasional itu betul yang disampaikan Pak Abe tadi Itu masih banyak lah variabelnya Saat ini sangat-sangat tidak perlu Walaupun pandangan ini datang dari WHO, badan kesehatan dunia Iya tetapi begini WHO itu kan memukul rata semua Pandemik ini semua adalah pandemi Nah kita kan harus percaya kepada pemerintah Ada memang yang mengatakan kok pemerintah tadi yang disebutkan oleh Mas kan ada Kok tidak terbuka, ada terbuka Sekarang kalau saya pribadi sebagai yang diberikan mandat oleh masyarakat Kalau dibilang pemerintah terbuka, emang ada data lain Mbak? Atau ada lembaga lain yang memang menghitung di seluruh Indonesia ini suspeknya berapa? Jadi dengan model penyerapan informasi di publik seperti ini Saya rasa kita harus mempercayakan semuanya kepada pemerintah Kecuali ada lembaga lain atau misalkan ada shadow minister Seperti di Australia Yang dia menghitung Oh yang 69 ini salah Bukan 69, bukan 96 Tapi sebenarnya ada 200 yang kasih datanya ke kita Tapi kan yang ada Pemerintah memberikan laporan resmi Ributnya di sosmed Dan di sosmed ini kan kita sudah menyaksikan sendiri Waktu pilpres kemarin Ada keluarga pecah Ada silaturahim berantah Bahkan ternyata di level elit ini Antara kandidat dengan Para kandidat-kandidatnya ternyata bekerja sama untuk memajukan Indonesia Jadi ini yang paling utama Sehingga kalau saya pribadi ingin menghimbau masyarakat Jangan panik dulu Percaya kepada pemerintah Karena ini adalah satu-satunya informasi Kecuali ada informasi banding Kan ada yang dibilang Oh sebenarnya tidak 96 Sebenarnya sudah sekian Oke kasih datanya mana Ada lembaganya mana Terus kamu tahu dari mana angkanya segitu Ini ada katanya testimoni Dari mana testimoninya Dari WA Nah terus kita mau percaya dari situ Nah oleh karenanya paling utama Jangan sampai panik Kita sudah lihat ini sudah on track Yang dilakukan pemerintah Seperti yang teman-teman kemarin mungkin menyuarakan Protokol sudah ada 6 Itu mulai tanggal 6 Maret Kemarin 13 Maret sudah ada Kepres Lantas dari Menko Perekonomian juga sudah melakukan hal serupa seperti yang dilakukan Amerika yaitu stimulus fiskal Sehingga masyarakat atau pekerja yang diliburkan itu tidak perlu membayar pajak antara April sampai September 2020 Itu besarnya hampir 125 triliun Sama kalau di Amerika itu besarnya hampir berapa miliar dolar Nah oleh karenanya Saya pribadi Walaupun nanti kita akan mengkonfirmasikan dalam raker dengan pemerintah pada saat selesai masa sidang Ini sudah on track Cuma mungkin perlu perbaikan Perbaikannya yaitu adalah Semoga bisa dilibat cepat Jadi lebih cepat itu bagaimana kita memastikan Ya asuransi Jangan sampai orang yang sudah kena corona Dianggap asuransinya tidak bisa cair BPJS ini bagaimana Lantas kesiapan otoritas publik bagaimana Jadi keadaan darurat Yang seperti di dalam kajian di seluruh dunia itu adalah Bila mana otoritas sipil itu tidak bisa melakukan pekerjaan normal Jadi rumah sakit sudah penuh Orang sudah disaspek corona Kabur dari rumah sakit tidak bisa ditangkap Nah itu perlu baru Marcel lo disitu Terima kasih Nah tapi saya luruskan dulu ya Kalau tadi pengertian instana itu ya sebenarnya Kondisinya sudah cukup seperti ini Badan nasional Ketika ada saran darurat nasional Kemudian status pandemi ditetapkan oleh WHO Ya kurang lebih sama dengan yang dilakukan pemerintah sekarang Tapi ini menarik kalau tadi pengertian Mas Bowie Berarti berbeda nih Darurat nasional berbeda lagi ya Karena kita belum sampai ke sana ya Berbeda Karena kalau darurat nasional itu Itu tadi ada sifat koersif Sifat memaksa Memaksa Dan itu ada penangguhan hak-hak sipil Dia harus militer Maintain public ordernya itu ada sifat Konsekuensi Jadi berbeda kalau misalkan bencana Kalau bencana kan ya Himbawan Istilahnya ya sekolah diliburkan Jangan ini Tapi tidak ada konsekuensi yang mengikat sampai Sanksi di penjara Atau sifat memaksa itu tidak ada Kalau dalam status darurat nasional ini ada ya Ada karena itu adalah perluasan kewenangan militer untuk maintain public order itu ada Jadi dan itu ya kalau kebetulan saya di badan anggaran itu ongkosnya besar sekali Ada anggaran tersendiri lagi untuk itu ya Karena kalau misalkan deployment pasukan Kepenguatan penetapan tempat-tempat yang harus diisolasi itu kan memerlukan guardian guarding atau Apa istilahnya Dikawal dengan ketat itu kan Ongkosnya berbeda Kalau sekarang kan himbawan berarti Eh masyarakat kita bersama-sama ya Oke Kalau misalkan lockdown dan darurat nasional Eh masyarakat kalian ini harus A, B, C, D Kalau tidak masuk penjara Atau kita denda Oke Jadi walaupun itu ada Saran dari WHO seperti itu Dan kita tidak melaksanakan darurat nasional Karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya Intinya gitu ya Belum Belum ya belum Oke Bisa saya Sebelum ke Pak Saleh ya Iya sebelum Pak Saleh Supaya jangan nanti kita ini WHO ini Badan dunia urusan kesehatan Jadi yang dimaksud darurat nasional itu juga di bidang kesehatan Jangan nanti kita Terjemahinnya kemana-mana gitu loh ya Jadi ini penting Dan langkah-langkah yang diambil itu adalah Kedaruran di dalam pendekatan penanganan kesehatan di bidang itu Dan dikepreskan juga Sangat jelas bahwa Ini berkaitan dengan Tanggung jawab kesehatan di dalam Kalau yang dijelaskan Pak Bobi tadi itu Itu dalam arti yang lebih luas Tetapi bukan berarti kita tidak mungkin keeskalasi Tetapi WHO tidak mengurusi sampai ke darurat Berkaitan yang disampaikan oleh sama Jangan-jangan nanti kita samain Nanti seolah-olah semua badan PBB bisa bikin orang darurat Dalam keadaan darurat semua gitu loh Jadi jangan sampai nanti kita Apa Menerjemahkan secara Sembarangan untuk itu Baik Oke mungkin Pak Saleh punya tanggaman yang sama Sejauh ini Penanganan kita seperti apa Dengan melibatkan BNPB Tapi kemudian status darurat nasional dari WHO juga Yang disuratkan kepada Presiden Jokowi Seperti bagaimana Saya di banyak kesempatan selalu memberikan apresiasi lah Pada kerja-kerja yang lakukan pemerintah Mulai dari penjemputan warga negara kita di China Di Jepang Kemudian yang di observasi Dari kapal-kapal persiar itu Saya kira itu adalah langkah-langkah yang cepat taktis dan bagus sekali Tetapi memang pada setiap lain kita juga harus Membaca realitas yang sesungguhnya Bahwa masih banyak masyarakat kita yang merasa belum kuat Dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Dan itu memang wadah satu Dan pada konteks ini ketika kita mengeritik Memberikan masukan pada pemerintah Sebetulnya sebuahnya juga adalah untuk Memastikan agar pemerintah betul-betul bekerja Sesuai dengan koridor yang betul-betul Dan terkait dengan Pendanganan virus corona ini Menurut saya sebetulnya kan Sudah banyak contoh yang dilakukan oleh negara-negara lain Tetapi dari contoh-contoh yang ada dari negara lain itu Saya kira kita ini masih ngambang Belum ada satu pola yang memang diterapkan oleh pemerintah Saya mau memberi contoh misalnya seperti ini Kan ada tiga jenis sebetulnya Kalau secara umum yang dilakukan oleh negara-negara lain itu Yang pertama seperti China China itu dia langsung lockdown Jadi dia lockdown menutup pintu segala macam Segala konsekuensi tadi Saya kira secara politik itu lockdown itu gampang dilakukan di China Karena memang dia sangat otoritatif ya Pemerintahnya untuk melakukan itu Itu berbeda mungkin dengan kita karena kita sangat demokratis Tetapi itu berhasil Coba kita lihat bagaimana penurunan Dari apa namanya Penyebaran virus ini di negara mereka Terutama di Wuhan Kemarin presidennya pun dengan beberapa pejabat tinggi negara Sudah berani datang ke Wuhan Dan declare Kalau kita ini sebetulnya sedang berperang Dan kira-kira di ujung kemenangan kurang lebih seperti itu Nah kemudian yang kedua Itu contoh yang lain itu adalah Seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan Korea Selatan ini memang dia tidak lockdown Tetapi mereka melakukan tes sampling yang luar biasa Luas sekali Jadi tes itu gratis gitu Jadi orang dicek di pokoknya masif dilakukan tesnya Sehingga mereka bisa menemukan orang-orang yang sakit langsung diobati Itu di kota-kota besar begitu ya Atau seluruh daerah di Korsel Pokoknya Korea Selatan menerapkan tentu di tempat-tempat yang Diutamakan di tempat yang ada Dan itu dilakukan Dan di Indonesia kan ada yang berbeda Orang datang ke rumah sakit Ini ada satu kasus kemarin Saya juga bicara dengan media Kebetulan ada dialog dengan yang bersangkutan ini Dia merasakan sendiri orangnya Dia datang ke rumah sakit Ketika ditanya ini saya pernah kayaknya kontak dengan orang yang terinfeksi Terus saya ini mau diperiksa Kira-kira saya dibayar atau tidak Itu disebutnya bayar satu juta Akhirnya orang tersebut gak jadi meriksa Lalu pergi pindah ke rumah sakit lain Kalau gak salah ke Sulianti Sarus Di situ memang mau ditangani Cuman ada jam kerjanya juga Gitu loh Jadi ini kan berbeda Jadi masih menganggap business as usual Artinya padahal itu di dalam Permenkes yang baru itu sudah ditetapkan Pada poin empat Dinyatakan bahwa Mereka yang diduga terinfeksi atau terduga Tafek ini Kalau melakukan Pemeriksaan kesehatan Dan pengobatan sekalipun Itu digratiskan Dan dibiaya oleh negara APBN Berarti kan ini sosialisasi-nya belum jalan Bahkan sosialisasi sekalipun Itu belum nanti pangkarikan silakan jawab Tapi ini fakta Yang kita ceritakan ini fakta Itu yang kedua polanya Jadi apakah kita sanggup melakukan tes besar-besaran di Indonesia Ya kan Sehingga dengan demikian kita merasa yakin Bahwa orang yang duduk dekat kita ini Tidak suspek gitu Ini mohon maaf Yang duduk disini aja kita gak yakin ini sebetulnya Apakah kita terinfeksi atau tidak Iya gak Besok-besok tau-tau sudah Apa kabar apa gitu Yang gak mengenakan gitu Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Polanya Apa namanya yang dilakukan oleh Singapur Singapur itu dia Betul-betul menerapkan itu Pola tadi Kontak tracing Mana dari tiga ini yang dilakukan di Indonesia Menurut saya belum Iya gak Nah kemudian Kalau kita lihat lagi Menurut Undang-Undang Karantina Kesehatan Nomor 6 tahun 2018 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 Tentang karantina kesehatan Itu sebetulnya kan Istilah-istilah lockdown itu sudah ada Sebetulnya Lockdown itu kalau dalam bahasa Indonesianya ya Lebih keren disebut dengan karantina Karantina itu di dalam Undang-Undang itu Ada tiga jenis Ditambah satu nanti Soal pembatasan sosial Yang pertama karantina rumah Yang kedua Karantina di rumah sakit Yang ketiga karantina wilayah Yang keempat adalah Pembatasan sosial Nah sekarang saya tanyakan dulu Pada pemerintah Dari empat aturan yang ditetapkan Dalam Undang-Undang ini Kita pada tahap mana sekarang Apakah kita sekarang sudah disebut Pada tahap karantina rumah Dimana orang-orang di rumah itu Tidak boleh keluar dulu di rumah Semua orang dihimbau di rumah dulu Jangan terlalu banyak berkeliaran Jangan terlalu banyak mendatangi kerumunan Kemudian jangan terlalu banyak Menghadiri Apa namanya Tempat-tempat acara besar Ada enggak kita menyebutkan itu Pada tahap itu atau tidak Itu satu Kemudian kalau misalnya disebut Karantina rumah sakit Apakah betul orang-orang yang di rumah sakit tersebut Memang sudah betul-betul terkarantina dengan benar Buktinya masih ada kasus Dimana pasiennya bisa keluar Kemarin itu Walaupun belakangan Dikoreksi lagi sama pemerintah Ini bukan keluar Tapi menjengu anaknya Tapi apapun namanya Bukan karantina itu Iya kalau orang namanya sudah Katakanlah Suspek dan belum keluar hasilnya Dari laboratorium Kalau keluar itu berarti kan Bukan karantina rumah sakit namanya Iya kan Itu kan kurang lebih kayak model isolasi begitu kan Tapi ternyata kan tidak diisolasi juga Apakah kita sekarang sudah pada tahap karantina wilayah Nah kalau karantina wilayah Nah kalau karantina wilayah kan sudah lockdown benar Itu seperti yang dilakukan oleh Cina, Italia Hari ini kalau enggak salah Saya baca di Bapak berita tadi di CNN ya Itu disebut bahwa sekarang Spanyol juga sudah Sudah lockdown ya Menyusul Denmark sebelumnya Nah ini kan berarti Orang sudah melakukan itu Dengan cara yang benar Nah kalau kita sekarang Katakanlah misalnya Pembatasan Sorry apa tadi namanya Karantina wilayah ini Itu kan yang melakukan itu Malah justru daerah-daerah Katakanlah Solo kemarin Deklarasikan seperti itu Kemudian di Jakarta juga Gubernur mengatakan Nah apakah ini sudah koordinasi dengan Apa yang disebut dengan Apa Gugus tugas tadi Yang sudah dibentuk oleh pemerintah Dan itu resmi loh Kalau gugus tugas itu kan Bukan hanya BNPB Pak Disitu juga ada kementerian lembaga yang lain Yang terkait Itu yang disebut dengan gugus tugas Sebetulnya gugus tugas itu sudah benar Kita apresiasi juga pembentukan itu Tetapi tadi Orang-orang pada Apa Kepala daerah sendiri itu Membentuk sendiri-sendiri Nah padahal sebetulnya Dalam suasana Pandemi global seperti ini Itu koordinasi pemerintah pusat Provinsi dan daerah Itu sangat diperlukan Karena kalau tidak Ya kita kan agak sulit Untuk Apa namanya Melakukan perlawanan Terhadap penyakit yang gak kelihatan ini Virusnya kan gak kelihatan Pak Dia ada di mana Maka tadi kalau dibuka Disuruh misalnya Tolonglah pemerintah melakukan Keterbukaan misalnya Itu buka Dari mana cara membukanya Memang faktanya yang ada Yang ditumbukan sekarang 69 Ya kan Itu yang harus dibuka Tapi apakah ada yang perlu dibuka lagi Saya kira harus dibuka Masih banyak yang perlu dibuka Yang mana yang belum ditemukan itu Dan banyak orang yang Mohon maaf Tidak percaya Kalau hanya 69 Ya kan Dari awal Tentang persembahan virus ini di Indonesia Dari awal Orang gak percaya Kalau Indonesia gak Apa gak terjangkit Dan ingat ini Nanti Selakan dikoreksi sama profesor Ini virus Perkembangannya burat Bukan berasakan Apa namanya Deret hitung Tapi deret ukur Jadi loncatannya besar-besar Pak Mulai dari 2, 9, 16, 27 Sekarang 96 sudah Bayangkan Ini kan sebetulnya berbahaya Gak tau kita besok Kalau dia deret ukur dulu Ya loncatannya kan pasti besar lagi Nah disitulah pentingnya Kita memikirkan Aturan-aturan yang tadi Nah yang terakhir kan Pembatasan sosial Dalam undang-undang karantina itu Tadi karantina kecehatan Tadi sebut Ada pembatasan sosial Nah pembatasan sosial itu Sudah dilakukan gak di Indonesia Yang dimaksud pembatasan sosial Misalnya Orang sekolah sudah dilarang Orang kuliah sudah dilarang Di mal-mal dibatasi Kegiatan keagamaan yang Sifatnya Membuat kerumunan-kerumunan Juga dibatasi Apakah kita sudah melakukan itu Sekarang ada Sekolah-sekolah diliburin Kemudian kegiatan keagamaan Ada yang dibatasi Tetapi itu dilakukan Bukan oleh Tadi Gugus tugas tadi Masih parsial Masih parsial dilakukan oleh Sekolah-sekolah yang bersangkutan Terutama sekolah-sekolah swasta Begitulah Jadi karena itu Ini perlu menurut saya Memang Semacam gerakan yang lebih Konkret dari pemerintah kita Jadi kalau misalnya Belum dilakukan seperti itu Tanda tanya itu akan Semakin besar Oke disimpan dulu Pertanyaannya nanti dijawab Silahkan ke Prof Herat terlebih dahulu Setelah WHO Kemudian menyatakan Resmi ini pandemi Begitu ya Kemudian beberapa hal Juga sudah dilakukan pemerintah Termasuk Aikmen Juga ditunjuk begitu ya Sebagai lembaga yang Kemudian bisa Mendiagnosis ya Virus ini Tapi itu sudah jalan belum Kira-kira di Aikmen ini Secara realnya ya Ketika pemerintah sudah mengumumkan itu Terima kasih Jadi apakah misalnya Setelah diumumkan pandemik Lembaga Aikmen itu siap Sebenarnya semuanya itu sudah ada Dan itu sudah kami siapkan Mulai dari bulan Januari Pada saat bulan Desember Di Wuhan itu sudah ada Karena apa? Karena kita mengantisipasi Bahwa ini tidak mungkin Bukan tidak mungkin Ada kemungkinan bahwa dia akan menyebar Sehingga bagaimanapun Sebagai suatu lembaga yang bekerja Dalam bidang virus yang baru muncul Virus baru ini Harus dapat kita deteksi dari awal Nah itu perlu waktu cukup lama sebenarnya Tapi kita appreciate dengan pemerintah Bahwa akhirnya Tidak hanya Laboratorium Libankes Yang ditugasi Untuk melakukan deteksi Tetapi juga laboratorium lain Yang memang mumpuni Dalam hal tersebut Cuma mungkin Sekarang kita itu Kayak seperti kebanjiran Karena semua orang Seperti tadi dikatakan Pak Saleh Bahwa semua orang Akhirnya yang merasa Bahwa dia memiliki kontak Datang Karena mereka khawatir Nah Pendekatan yang dilakukan oleh Singapura Itu kita appreciate Mengapa? Jadi untuk kontak tracing Mereka itu sebenarnya Menggunakan Bukan kita tes untuk Virusnya Karena mungkin sudah lama itu terjadi Tetapi melihat Apakah pada Orang-orang yang pernah terpapar Itu membuat saat anti Jadi justru saat antinya itu Yang kita cari Kan ini virus baru Jadi tidak mungkin itu ada Kalau dia tidak terpapar baru Nah itu yang menyebabkan Mereka kemudian tiba-tiba Dapat membuat suatu Bagan yang bagus sekali Dan memiliki kluster-kluster Itu juga saya kira di Harian-hari ini Sudah kelihatan ada kluster Tersebut yang memang Saya appreciate Bahwa itu bisa dikerjakan Gitu Ketika yang ditunjuk oleh pemerintah Sebagai lembaga yang bisa mendeteksi Itu sebenarnya sudah jalan Secara Konkret Atau masih belum sampai juga Kak Iqman? Itu kan baru sebenarnya diumumkan Hari Sabtu ya Mbak ya Jadi Dan mulai sebenarnya ditugasi itu Besok pagi Nah jadi kita sebenarnya menunggu Apakah dengan suatu pengumuman Atau suatu Melalui media Maupun melalui jubir Itu sudah dianggap oleh Berbagai macam Rumah sakit Bahwa Berbagai pihak Bahwa Memang Mereka bisa mengirim Kepada Beberapa laboratorium Yang ditunjuk tersebut Saya belum tahu ya Ini kan hari Minggu Kita tunggu saja sampai besok Mudah-mudahan Semuanya bisa berjalan dengan lancar Dan dengan itu Tentunya Kita bersama-sama Akhirnya dapat membantu Deteksi jauh lebih cepat Dan lebih banyak daripada Apa yang Bisa dilakukan oleh Satu lembaga Oke menjawab Apa yang ditanyakan tadi Oleh Pak Saleh ya Kalau Kemudian bahwa Virus ini itu Benarkah menggunakan Seperti daerat ukur Bukan daerat hitung Itu mungkin penjelasannya Seperti apa itu Prof? Ya betul Virus itu Bermultiplikasi Dan Memang betul Bahwa jumlahnya itu Seperti yang dikatakan Oleh Pak Saleh Bahwa Dia itu Eksponensial Jadi satu Jadi dua Dua empat Empat Enam belas 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 Sehingga Kita Bisa mengantisipasi Lonjakan yang tinggi Sekali itu Bisa ya Seperti di Denmark Kan langsung tiba-tiba Jadi tinggi sekali Itu karena tadi Multiplikasi yang Eksponensial Nah Tentu saja Kalau begitu Kita sebenarnya Mungkin bisa melakukan Prediksi Seandainya sekarang 96 Nanti Kira-kira Kalau memang Ini kita bagus Jadi deteksi kita Itu cukup baik Dalam hal menapis Mereka-mereka yang mungkin Terpapar atau positif Ya kita mungkin Bisa mendapatkan nilai Yang lebih tinggi Karena kan katanya Indonesia nomor dua Nomor dua kan Kalau dilihat dari 96 itu Tapi kalau kita misalnya Dari lebih banyak lagi Kita mungkin jadi Turun Peringkatnya gitu Jadi Apa Multiplikasi tadi ya Virus itu Multiplikasi tadi itu Apakah ini kemudian Yang menjawab Ketika baru Sekitar mungkin Seminggu lebih Yang lalu Dua orang Empat orang Lalu kemudian 20 something Menjadi 35 Menjadi 69 Sekarang 96 Dalam hitungan yang Mungkin hanya sepekan Apakah itu yang Menjawabnya kemudian Prof Bisa disitu Bisa dilihat dari Virusnya sendiri Multiplikasinya demikian Tetapi juga Kita mesti melihat Bagaimana sebaran Dari Penyakit ini COVID-19 ya Kita kan melihat Bahwa masih Seperti tadi Anjuran Untuk Kalau bisa Kita sudah tahu Kontak Self-karantin Istilahnya Jadi Kesadaran kita sendiri Kesadaran sosial kita sendiri Untuk Tinggal di rumah Nah ini yang kurang Saya kira Sekarang kita semua Tidak hanya Tenaga kesehatan Harus jatuh dari Tenaga kesehatan Apalagi Mestinya mungkin Satgas ya Pak Itu Memberikan Komunikasi Risiko Yang baik Komunikasi Publik Yang baik Dan saya kira itu Pasti bisa Kalau dari Satgas Oke Silakan Bang Abed Mungkin juga langsung Menjawab untuk Pertanyaan Pak Saleh ya Terkait dengan Kita ada di mana Ini dari empat yang Peraturan dari soal Karantina tadi Undang-Undang Karantina Dan juga ada pertanyaan Tadi yang lain ya Pak Saleh ya Silakan dijawab dulu Ya kalau dilihat Dibanding perbandingan Negara-negara tadi itu Kita kan dalam posisi Bahwa kontak tracing Terus dilakukan Dan kemudian juga Apa Arahan-arahan untuk Termasuk juga Diseminasi Saya potong dulu Kalau kontak tracing Kan sudah di Katanya sudah enggak lagi Masih terus dilakukan Sudah melebihi itu Sekarang sudah malah Dicek sekarang Sudah melakukan Pengecekan Secara Apa namanya Detail Berarti kan berbeda nih Jadi ada Perubahan dari Gayanya Singapura Ke gayanya Korea Gitu loh Enggak Artinya kan kontak tracing Terus dilakukan Tetapi juga perluasan Untuk misalnya lab Tadi itu juga Diperluas bang Jadi ini diperluas Seperti disebutkan Air Langga Eggman Dan kemudian beberapa Lembaga-lembaga lain Dan secara prinsip Kemarin di dalam rapat Karena ini kan Kepresnya juga baru ya Jadi Apa namanya Kemarin ada banyak masukan Dan kami bilang Kalau memang ada lab-lab Yang dinyatakan Atau menyatakan mampu Itu segera Diinformasikan Jangan lagi Diperdebatkan Ini desentralisasi Atau sentralisasi Desentralisasi Di dalam prosesnya Itu sudah jadi pilihan Hanya memang nanti Di dalam proses komando Untuk komunikasi informasinya Itu tetap masih satu Karena jangan sampai nanti Justru data-data Dari lab-lab yang ada itu Itu tidak bisa Tidak terjaga Kerahasiaannya Karena kita tahu bahwa Semua data-data Berkaitan dengan identitas Tetap harus dijaga Dan dilindungi Nah terkait Tadi yang disampaikan oleh Bang Daole tadi Memang kita nanti Akan masuk ke tiga tahap Bang Yaitu Mulai dari Mulai pencegahan Penanganan Dan pemulihan Nah ini memang Di dalam satgas ini Nanti akan Disiapkan untuk itu Nah terkait dengan Pencegahan ini Ini memang Sangat mengandalkan sekali Itu Informasi dan komunikasi Serta edukasi Misalnya contoh Tadi kita di ruang persiapan Ngobrol-ngobrol misalnya Ketika sekolah diliburkan Tanpa desain Itu juga menciptakan masalah Ketika kantor diliburkan Tanpa ada Urayan tugas Dan plan yang baik Itu juga menciptakan masalah Misalnya ini saya masih belum tahu ya Tapi Ini asumsi saya aja Kemarin tiba-tiba Puncak katanya rame sekali Gitu loh ya Padahal diliburkan sekolah Mohon maaf Artinya kan kita Ya tadi sampaikan Bang Daole Memang benar Komunikasi kita ke masyarakat Soal ini itu Perlu ditingkatkan Lebih intensif lagi Sehingga purpose-nya Tujuannya itu Tercapai Jangan sampai nanti Misalnya ada job Bang ini kantor Enggak ditutup Bang Kenapa kamu mau libur ya Dia senyum-senyum aja Jadi Bukan dalam arti yang Sesungguhnya untuk Melindungi kesehatan itu Jadi Ini memang jadi PR tantangan Apalagi Kita sektor-sektornya Juga sangat beragam Begitu ya misalnya Saya dapat WA banyak Hari ini gitu Simak UI masih Tetap jalan gitu ya Mentesannya itu Ini juga jadi Apa namanya Jadi catatan juga Buat kami gitu ya Dan memang Keputusan-keputusan tadi itu Untuk menghentikan Kegiatan-kegiatan tadi itu Kita masih pada level Bagaimana Pemerintah daerah Dan penyelenggara-penyelenggara Itu secara berinisiatif Untuk Menghentikan kegiatan-kegiatan Yang Sifatnya Jumlahnya banyak Tetapi tidak menutup Kemungkinan juga Memang nanti akan masuk Kepada instruksi-instruksi Untuk yang memang Membatasi kegiatan-kegiatan tadi Tetapi Lagi-lagi concern kami Memang penting untuk Melihat kesiapan Dari setiap sektor itu Ketika Pilihan-pilihan dilakukan Misalnya meliburkan sekolah Meliburkan kantor Atau membagi Peran-peran kerja Di Kemenhan Misalnya Mereka sudah mulai membagi Sif Yang bekerja Dan lain sebagainya Tapi Prinsipnya Kami sangat mengapresiasi Inisiatif-inisiatif daerah Yang memang Mengembangkan Untuk proteksi warganya Karena Untuk mengunci daerah Itu memang Tidak bisa diputuskan daerah sendiri Karena ada kepentingan daerah lain Tetapi berkaitan dengan Kewenangan-kewenangan Pada sektor-sektor tertentu Sekolah Dan lain sebagainya Itu daerah punya Seperti yang Oh jadi misalnya Keputusan Meliburkan sekolah Di DKI Lalu di Depok Bekasi Kalau tidak salah juga Itu memang Wawan yang Kepala daerah Boleh Sampai disitu boleh Dalam pengaturannya Walaupun tadi ada pertanyaan Dari Bang Saleh Bahwa Sudah koordinasi Tidak dengan gugus tugas Yang dibentuk oleh pemerintah Jadi tidak perlu Ada koordinasi Kalau dengan gugus tugas Kan baru Baru Jumat ya Baru kemarin Diumumkan Tapi dengan Otoritas kesehatan Dinkes dan Kemenkes Itu kan selalu Melakukan komunikasi untuk itu Karena kontak tracing sendiri Itu itu bareng Dinkes Gak mungkin tuh Kemenkes Nyari Nyari sendiri Jadi ketika dinyatakan Positif di Depok Itu pasti udah kerjasama Dengan Dinkes disana Tetapi kan Rule-nya sampai sekarang Itu gak boleh Disampaikan secara Sepiak Karena kita tahu Kemarin itu ternyata Dengatif kan Ketika Bocor Malah rame media Malah di polis Lain Gitu-gitu Itulah begitu Rendahnya Pemahaman kita tentang Boleh tidak Kemudian dibuat Ada clear gitu ya Di forum ini mungkin Jadi sebenarnya Sejauh apa sih Wawenang daerah Atau kepala daerah itu Karena tadi Kalau meliburkan sekolah Itu kan sebenarnya Sudah agak Semi karantina Sebenarnya kan Meliburkan sekolah bisa Menutup tempat-tempat Keramaian publik bisa Tapi kemudian Mengumumkan di daerahnya Ada berapa yang positif Itu gak boleh Enggak Karena itu memang Kan begini Situasi kemarin Menunjukkan Gitu-gitu aja Depok udah panik Itu realitas sosial Yang harus kita lihat juga Dan dalam konteks Sosial keamanan juga Kita harus perhatikan Situasi itu Jadi Kenapa protokol itu dipilih Misalnya ketika Kepala daerah bilang Besok kita libur Karena hari ulang tahun Kota kita Kan sama aja sebenarnya Tetapi dalam konteks ini Diliburkan karena Kepentingan perlindungan Kesehatan Jadi Itu jangan selalu Dilihat dikontradiksikan Gitu ya Karena proses itu Pasti berjalan dengan Pemerintah pusat Dan pemerintah daerah Nah Dengan adanya Kepres yang ada sekarang Maka Nanti daerah-daerah Juga akan membentuk Gugus tugas Gak hanya Dinkes Dan yang lain bekerja Tetapi juga Dengan stakeholders Di pemerintah daerah Itu juga mereka akan Membentuk untuk itu Dengan LSM Dengan pusat-pusat kajian Dengan universitas-universitas Di lapangan Itu nanti akan dikembangkan Dan gugus tugas ini kan Klausulnya Diberikan ruang Bahwa pemerintah Dapat bekerja sama Dengan non-pemerintah Maupun yang Di sektor swasta Jadi Ini memang tadi Untuk memperbesar Dan mengakselerasi Kerjanya kita itu Pak Salih ada Yang mau ditanyakan lagi Jadi begini Ini Saya sekali lagi Mengapresiasi gugus tugas itu Walaupun menurut saya Sebetulnya terlambat itu Karena tadi Menanggapi yang disampaikan Prof tadi Bahwa ini kan Perkembangannya tadi Eksponensial Jadi sebetulnya Tadi kalau dikatakan Ini kan belum darurat Sekali ini Misalnya seperti itu Kalau ada pernyataan Seperti itu Tapi kalau dia Perkembangannya eksponensial Itu Darurat itu Bisa berubah dalam Hitungan jam Hitungan hari Begitu loh Nah dalam konteks itulah Sebetulnya tadi Ini benar tadi Apa yang disampaikan Ini sudah disiapkan Begini segala macam Tetapi Secara jujur Saya belum melihat Kesiapan pemerintah Andai kata memang Nanti suatu waktu Diperlukan Tindakan tegas Untuk mengkarantina Katakanlah karantina apa Yang empat jenis Yang saya sebut tadi Nah kita kan belum melihat Gerakan yang dilakukan Oke ini Gugus tugasnya baru Ya tapi kan sudah Tiga hari nih Ya kan Jumat Sabtu Minggu Ya kan Besok sudah hari keempat Mesti kan sudah ada Semacam komando Apa yang akan dikerjakan Supaya masyarakat ini lihat Oh ini alhamdulillah Gugus tugasnya sudah bekerja Dan kita Insya Allah akan terlindungi Kurang lebih begitu Nah karena itu Ini saran kita kepada pemerintah Itu tolong Apa-apa saja Langkah-langkah yang akan dilakukan Pemerintah itu Disampaikan kepada kita Secara clear Ini penting disampaikan Itu jangan disembunyikan juga Langkah-langkah yang akan dilakukan itu Justru itulah yang Harus disampaikan kepada publik Termasuk tadi Tadi Bang Tarikin mengatakan Ini sebetulnya salah satu Yang hal penting dilakukan Untuk melakukan pencegahan Adalah melakukan Sosialisasi, edukasi, dan komunikasi Nah pertanyaan saya Apakah sosialisasi, edukasi, komunikasi Sudah dilakukan secara masif Sementara ini perkembangannya Sekali lagi eksponensial Menurut saya belum juga Coba lihat misalnya Apakah organisasi-organisasi masyarakat besar Organisasi keagamaan, pemuda Kemudian organisasi yang lain-lain Besar-besar itu Yang bakal tua-tua Sudah pengikutnya banyak Dan jaringannya sampai Ranting-ranting ke desa-desa itu Sudah dilibatkan Karena pemerintah gak sanggup Mohon maaf nih Untuk melakukan edukasi Sampai ke tingkat itu Sampai ke tingkat RT Itu gak akan sanggup Tapi kalau melibatkan Organisasi besar seperti itu Saya yakin itu akan sanggup Itu yang hal yang pentingnya Coba dilihat dulu Saya menurut saya belum pernah Itu rasa-rasanya mereka melakukan Paling kalaupun mereka melakukan Atas inisiatif sendiri Belum lagi ada organisasi besar Yang memiliki rumah sakit banyak Seperti Muhammadiyah Itu rumah sakitnya Lebih dari 550 rumah sakit Di seluruh Indonesia Belum lagi klinik-kliniknya Itu kan gak pernah juga Menurut saya secara formal Diajak begitu Bahkan Muhammadiyah menawarkan Kami siap Rumah sakit kami yang besar-besar Yang ada di sini, di sini, di sini Itu bisa menangani Virus Corona Misalnya seperti itu Nah ini yang menurut saya Penting untuk ditunjukkan ke publik Biar publik ini Agar publik ini merasa Nyaman Merasa tertib Gak muncul kecemasan Gak muncul kekhawatiran Gak ada panic buying Gak ada rush Dan macam-macam itu Nah kemudian yang berikutnya Saya juga melihat bahwa Pemerintah kita ini kan Dari sisi penganggarannya Kan belum Memang ada Tetapi yang satu triliunan Untuk apa saja Kan mesti akan hal kelihatan Buktinya tadi Orang mau berobat saja Gak sanggup Makanya kalau dilakukan tadi Cek Secara detail orang-orang Seperti yang depan Korea Kita gak cukup Karena kan mahal Nanti dijelaskan sama prof Berapa itu harganya Satu kali cek itu Nah kalau Tidak ada duitnya Seperti itu Lalu bagaimana kita melindungi Dan mengecek semua orang ini Nah ini yang menurut saya Lagi-lagi PR-PR yang Mungkin kita kasih masukkan Pada pemerintah Tapi itu mungkin Tidak diaplikasikan Maksudnya begini Kalau di Korea Selatan Bisa mengecek orang secara random Bahkan kalau ada yang Dengan sendirinya datang Tentu saja gratis berarti kan Karena Sudah sebuah kesukarelaan Dirinya mau diperiksakan Begitu Nah tapi Di Indonesia mungkin gak sih itu terjadi Di pelosok-pelosok Papua Di Kalimantan Karena itu juga pintu-pintu Masuk menuju ke Indonesia sebenarnya Nah kalau pemerintah kan Kalau ngomong pada kita Kan siap Dari awal ini Sebelum ditemukan Orang yang suspek Dan terinfeksi di Indonesia Pemerintah mengatakan Kita siap Lalu awalnya Pemerintah mengatakan Kita punya 100 rumah sakit Di seluruh Indonesia Berikutnya dikoreksi lagi 132 Ya kan Sekarang rumah sakit yang siap Berarti kan ini Kalau yang 132 Ini kan setidaknya Ini kan sudah mewakili lah Beberapa daerah yang Apa namanya Yang penting Yang besar-besar Mestinya itu bisa dilakukan Tapi pertanyaannya Sebetulnya bukan bisa atau tidak Sanggup gak kita Atau dalam hal ini Khususnya pemerintah melakukan itu Nah mestinya kan Pemerintah harus mengatakan Sanggup gitu Bukan hanya berperang Di dalam opini ini saja Kalau kita lihat penanganan dilakukan orang-orang di luar negeri Gak banyak cerita itu Manila saja Kota Manila Di lockdown sama Duterte itu Tenang aja Bapaknya gak banyak wacana Saya tutup Iya gak Kemudian juga Begitu juga negara-negara lain Nah kita ini kan masih berwacana Apakah penting dibuat Apa tadi Tanggap darurat nasional Bencana nasional Atau apa Nanti diskusi semacam itu Menghabiskan Nenek ini Sementara Beret ukurnya Eksponensialnya terus Begitu loh Nah menurut saya Ini yang harus dilakukan oleh gugus tugas ini Jangan nunggu 4 hari 5 hari sebulan Ya sekarang lah bekerjanya Karena sudah diberi Perpres dengan Saya kira sangat terhormat Jadi gak bisa Berdali bahwa Ini masih baru gitu ya Gitu Enggak sebentar dulu Oke Bang Abed sebelum ke Bang Abed Nanti juga Kita ingatkan ada Mas Bobi ya Saya gak sedang mengejar SQS baru Tapi memang benaran baru Gitu ya Jadi Baru Jumat gitu ya Terus kemarin juga rapat Dan hari ini juga selesai dari sini Saya akan menyelesaikan itu Karena kan begini Yang kita butuhkan itu bukan hanya sekedar membagi pekerjaan Tapi seperti sampaikan Bang Daulet tadi Plannya apa ke depan ini Gitu loh Itu yang memang menjadi PR Karena Ada banyak sektor-sektor yang berkaitan dengan kita Gitu ya Dan itu Apa namanya Menjadi tantangan di kita juga Gitu loh Dan misalnya contoh Saya kemarin sudah sampaikan Di rapat internal Kalau kita karantina Bagaimana social safety netnya Gak artinya kan Itu harus dipikirkan Itu harus dipikirkan Dari mana sumber pendanaannya Bagaimana mekanismenya Karena nanti jangan di karantina Orang kabur Karena faktanya di kita itu Banyak orang bekerja di sektor informal Yang dia kalau gak bekerja Gak makan anaknya Mas Jadi Jadi kita juga harus mikir sampai Ke arah sana Jangan kita kurung-kurung orang Terus kemudian kita jagain sama Babinsa gitu Sama Ini malah Malah kita ada problem serius Di dalam konteks itu Jadi Hal-hal seperti ini Itu juga memang menjadi Dalam proses perencanaan Seperti sampaikan tadi Satu selin cukup gak Jangan-jangan buat meriksa aja gak cukup Jangan-jangan ini gitu loh Ini kan harus dihitung Yang ini kondisinya berbeda dengan negara lain ya Kondisi sosial Yang memang banyak pekerjaan-pekerjaan itu Sudah banyak diformalkan Data dan lain-lain Sebagainya Misalnya contoh gini Kalau Bang Daulai Misalnya kalau sakit di rumah Atau saya gitu Setidaknya masih ada satu kamar Untuk mengkarantina orang Tapi di keluarga-keluarga Di komunitas kita Itu banyak yang satu kamar itu Tiga orang Kalau udah itu Mau gimana Mau ditaruh kemana gitu loh Nah ini kan menjadi PR Tadi yang disampaikan sama Bang Daulai Terkait dengan Organisasi masyarakat sipil Kita juga udah ketemu sama Mohd Dia Sama NU Dan mereka juga sudah deklar Apa aja yang mereka punya Dan lain sebagainya Ini juga dari rumah sakit Rumah sakit swasta juga Sudah menyampaikan Apa yang mereka bisa kontribusikan Dan mereka bisa berikan Dukungan untuk itu Jadi ini memang update terbaru Ini belum direspon kan Ini tadi deklarasi Yang disampaikan oleh Keinginan masyarakat Ikut membantu Di luar negeri itu Pak Itu polenterisme itu Sangat tinggi sekali Jadi pekerja Apa namanya Sukarelawan itu Itu sangat membantu Dimana ada misalnya Hal-hal semacam ini Kemudian tadi Apapun pilihan pemerintah Yang soal tadi Pilihan-pilihan apakah lockdown Apakah tadi itu Misalnya seperti gayanya Singapura, Korea Itu memang gak ada yang murah Semuanya membutuhkan Biaya besar Nah itu kan Ketahanan kita kan Diuji di situ Ya itu kan urusannya pemerintah Kita nanti menetapkan Mana yang akan dilakukan Atau kita punya gaya sendiri Katanya kita punya Kearifan Seri Kearifan Seri itu yang seperti apa Itu yang perlu dijelaskan Maksudnya BNPB itu Mungkin kearifan lokal Ada pola keempat itu loh Pola keempat itu seperti apa Oke Mas Bobi silahkan Mas Bobi Ikut nambakan Ini sudah bicara ketahanan juga Ini soalnya Jadi gini Kalau saya tidak ingin Masuk di tataran teknis Itu kan teknis Publik punya ekspektasi Pemerintah juga punya fleksibilitas Tapi kalau kami di parlemen Saya inginnya Apapun yang dilakukan Antara ekspektasi publik Dengan yang lakukan pemerintah Itu harus tetap terjaga Pertama transparansinya Akuntabilitasnya Good governance-nya Jadi intinya Semua kreativitas Bagaimana kita melihat Korea Kenapa Korea bisa 50 Menahan Taiwan bisa juga hanya menahan Tidak sampai 100 Oh karena mereka mampu mendeteksi Setiap hari itu 12 ribu orang Baru berapa hari Sekarang mereka bisa Mentest 230 ribu orang Tadi saya Bicara dengan Prof Hera Di Amerika itu Sudah ditentukan Ngetest satu orang itu Harganya 36 dolar Dari 36 dolar itu Kita mau sanggup Sampai berapa Satu juta Dua juta Tiga juta Jadi paling utama Semua kreativitas itu Kan kita ingin memastikan Ada payung hukumnya Kalau itu tetap Ada payung hukumnya Di regulasi Di tataran Kepres Di tataran Impres Di tatangan PP Permenkes Oh berarti nilainya Tidak lebih dari 1 triliun Karena pergeseran Anggaran diantara Program pemerintah itu Kalau di atas 1 triliun Harus persetujuan di DPR Oke lewat dari mana Perpres bencana Tahun 2020 Oh berarti nilainya Cuma 5 triliun Kalau 5 triliun itu Berarti dipakai Untuk ngetes Bisa berapa banyak Ya paling cuman Berapa ribu Nah itulah yang kenapa Kami di komisi 1 Ingin panjang corona Dari perspektif kami Ketahanan nasional Oke lah teknis Komisi teknis Dengan pemerintah yang teknis Itu Dengan berkreasi Melihatkan best practice Gak usah cari kajian-kajian lagi Benar Saya setuju tadi Kan udah banyak best practice nya Lockdown bisa Dengan kondisi ini Tidak lockdown bisa Tapi dengan kemampuan Untuk deteksinya luar biasa Semuanya ini Konsekuensinya bagaimana Supaya good governance Transparan Dan akutabilitas terjaga Panjanya sendiri Sejauh ini gimana Ya kita baru Mau mulai setelah Masa sidang besok Tapi paling utama Kan pemerintah Yaitu tadi Oke kita siap Begana begini Begana begini Oh yaudah Duitnya dari mana Kalau duitnya Tidak perlu APBN Perubahan Oh berarti cuman 1 triliun Kalau cuman 1 triliun Geser-gesernya Berarti cuman bisa apa Beda dengan tadi stimulus ya Kalau stimulus itu Tidak ada uangnya Itu adalah Relaksasi Penangguhan Pembayaran pajak Yang bisa sampai 125 triliun sekian Kalau pandangan Mas Bobi sendiri Sejauh ini perlu Sampai dimana Karena kan ada pilihan tadi Oh dana 1 triliun Berarti Bisa cuman ini Ini Kalau lebih dari 1 triliun Bisa lebih ini Kalau pandangan Bobi Sudah kondisi kita Ini yang sekarang 96 Yang kemungkinan juga ada Ini belum bicara Kita data yang disampaikan Teman-teman BIN ini Secara terbuka Puncaknya ada di mana Di puasa Nanti sebelum itu Nah tapi kira-kira kita perlu yang mana ini Sebelum mungkin diungkapkan di Panja itu Justru pertaling pertama Apresiasi kita Karena sudah bisa diprediksi Diprediksi Bulan Mei adalah Masa puncaknya Kalau bulan Mei Masa puncaknya Kita lihat di Cina Di Cina sudah mulai Turun dengan Sangat jauh Oh berarti memang Betul kiranya Ini bisa ditangani Dan pandemi ini adalah Bukan pandemi lokal Ini adalah Imported cases Jadi Pandemi dari luar Beda penanganan Kalau pandeminya itu Terjadinya di Negara kita Seperti waktu di Amerika Flu babi Atau misalkan SARS di Hongkong Itu pandeminya di Lokal mereka Nah dengan deteksi-deteksi Dini ini Nanti dibarengi dengan Ekspektasi publik Yang tadi disampaikan oleh Pak Saleh tadi Ini harusnya banyak Ini segala macam Pemerintah Perlu terbuka Makanya saya tadi Sampaikan di awal Semua langkah pemerintah ini Saya rasa Sudah sesuai dengan Best practice di luar negeri Yang ada sekarang ini Dalam waktu dua bulan terakhir Tetapi Facingnya Atau fasenya Perlu dipercepat lagi Gugus tugas sudah ada Oke penentuan kreativitas tadi Lockdown tidak lockdown Gimana Kalau lockdown itu Apakah syarat-syaratnya terpenuhi Kalau tidak lockdown Bagaimana syarat-syarat terpenuhi Duitnya ada apa enggak Itu yang paling utama Sehingga jangan sampai Nanti Ini kan misalkan Insya Allah kita bisa Lalui bersama Lalui bersama Jangan nanti Atas nama darurat Darurat Nanti tidak good governance Duit yang kepakai Tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Tidak ada APBN Perubahan Kiranya memang mobilisasi itu Sampai puluhan ratusan triliun Misalnya gitu Karena kan Ini sampai diketok Di dalam anggaran Di bulan September 2019 Untuk anggaran 2020 Tidak ada Satupun namanya Mitigasi virus corona Tidak ada Jadi kalau misalkan Kreativitas Kita kan bisa tahu Ukurannya Oh kreativitas berarti Duit yang dipakai Cuma seteriliun dong Ini cukup enggak Oke lah Dianggap bencana Semua duit BNPB bencana ini Dipakai untuk ini Berarti cuma 5 triliun 5 triliun itu cukup Buat apa ya Nah itu kira-kira Jadi satu Kita sudah melewati Jadi sejauh ini itu Kita cuma bicara Kreativitas aja ya Masih belum Paling tidak Fasenya udah benar Fase pertama Formasi sudah Task force sudah Leading sector sudah Kedua Ya itulah yang saya bilang dulu Kemampuan Panja itu Mengingat memastikan Kesiapan Boleh 100 rumah sakit Siap apa enggak Menurut Prof gimana 100 rumah sakit itu Emang udah puja belum Reagennya untuk ngetesnya Kalau siap ya semua siap Tapi siapnya Seberapa Nah itulah yang kami dari Ibaratnya Kalau kita ini Ketahanan nasional ini kan Yang paling akhir sebenarnya Kalau bisa semuanya diselesaikan Di dalam otoritas sipil Ya itu Bagus sekali Tapi paling tidak Worst case kita harus tahu Kemampuan kita menghadapi Pandemi ini sampai berapa Kemampuan menggratiskan Deteksi dini virus corona ini berapa Duitnya siap apa enggak Transparansinya udah oke Apa enggak Dan inilah perlu kita Kenapa semua bersama Agar ekspektasi publik Dengan transparansi pemerintah Yang ujungnya akan membuat Masyarakat tidak perlu Menjadi panik Bahwa kita akan hadapi ini Sebelum ke proferasi Kita lagi tambahan sedikit Mas Bobby Jadi ketika Bin menyampaikan Bahwa puncaknya adalah Mei saat puasa Itu bagaimana sih data itu Sebenarnya kemudian Ini bisa Bin bisa ikut campur Dalam hal ini Ya buat saya juga Surpred juga sih sebenarnya Dapat informasi itu Tapi tidak apalah Karena itu kan mitra kita Dan itu adalah suatu Warning heads up buat kita semua Itu bahwa intinya Pemerintah negara ini Memiliki instrumen Untuk mendeteksi Kapan ini piknya Nah tinggal bagaimana Kita respon Atau pemerintah merespon Kami di parlemen Mendukung respon tersebut Terhadap konsekuensi-konsekuensinya Dengan tidak melanggar Prinsip itu tadi Good governance Transparansi Dan bagaimana Solusi ini bisa membuat Masyarakat seperti ekspektasi Pasal tadi Tidak melakukan panik buying Rush atau Kalau nanti misalkan ini Berujung pada Panik semua Padahal sebenarnya Kita sudah tahu Ujungnya ini kan Sebenarnya hal-hal yang Tidak perlu Bisa dihindari Walaupun data itu Sebenarnya tidak perlu Konsumsi publik ya Ini suatu yang Hal yang surprise Tapi tidak apa-apa Oke Prof Hera Tadi juga mungkin menjawab Mungkin dalam Apa satu Satu ini ya Satu apa namanya Satu pertanyaan Yang sama Terkait dengan Data ini benar gak Kira-kira bisa diprediksi bahwa May Sevalid apa data Bisa diprediksi May dasarnya apa kira-kira Lalu kemudian disebutkan 132 rumah sakit Dikatakan siap Sebenarnya seberapa sih Kesiapan rumah sakit itu Dengan kemampuan yang mungkin Prof Hera juga bisa melihat Masing-masing dari Rumah sakit-rumah sakit Untuk mendeteksi Dan kemudian Seberapa efektif Kita akan melakukan deteksi Secara gratis Seperti yang mungkin Pernah dilakukan oleh Korea Selatan Bagaimana pandangan soal Hal-hal teknis ini Ya ini semua teknis Bagaimana misalnya Prediksi Bahwa nanti Akan terjadi puncak Itu sudah ada Beberapa Kita menggunakan Information Technology Zaman sekarang itu Semuanya sebenarnya Kita dapat melakukan Prediksi atau modeling Bagaimana hubungan Antara Pergerakan Dan manusia Dari satu tempat Ketempat lain Dan sumber-sumber Dari infeksi Jadi mungkin Data itu didapat Karena dilakukan Prediksi tersebut Modeling Jadi Statistical dan Mathematical Data yang dipakai Sama seperti waktu Lipstick itu Dari Harvard Melakukan Prediksi bahwa Tidak mungkin Indonesia itu Tidak ada Karena apa? Ya karena Sebaran sama Dari manusia-manusia Dari manusia itu Lewat Indonesia Dan masuk ke Indonesia Itu sebenarnya Bukan hal yang baru Waktu avian flu itu Banyak sekali Logaritma Yang Statistik yang digunakan Untuk Bagaimana caranya Misalnya satu negara Akan membatasi Penyebaran dari Penyakit-penyakit Infeksi baru muncul itu Jadi Saya pikir Hal itu sih Bisa saja Kita prediksi Mengingat bahwa Nanti Itu kan Orang-orang pada mudik Nah ini Kita punya dilema Bagaimana caranya Supaya Mereka yang Sebenarnya Terpapar Tapi tidak Kita ketahui Positif atau tidak Itu salah satu Di antaranya Nah Kemudian Mengenai Kemampuan kita ya Apakah kita siap Di itu Saya kira Itu bukan Memenang saya Kalau mengenai Kesiapan dari Rumah sakit-rumah sakit Tersebut Tapi kalau Kesiapan dari Diagnostik Mungkin saya bisa Memberikan gambaran Karena kita tahu Situasi Laboratorium-laboratorium Yang dulu Didirikan pada Waktu Kita Menangkal Avian Flu Itu banyak sekali Memang Laboratorium Di daerah Sayangnya Tidak semua Kemudian Tetap Menjadi Laboratorium Yang Mempuni Yang memang Bekerja Dan bidang itu Sehingga Kita itu Seperti Mendapatkan Sesuatu yang baru Refreshing Itu diperlukan lagi Jadi Apa Berarti Teknis lagi Semuanya Dijadikan satu Diberikan lagi Penyegaran Diberikan dana Yang cukup Besar Nah ini Dananya cukup Besar Buat teman-teman Sekalian Karena kita Menyiapkan Semuanya Dari zero Kembali Dan ini Metodenya pun Kan metode Yang baru Yang Lebih cepat Lebih tepat Dan sebagainya Jadi kita Siapnya harus Di situ Dari tingkat Deteksi Nah cuma Satu Kita sibuk Dengan Bagaimana caranya Mendeteksi Kita lupa Ada fase Pencegahan Deteksi Kemudian Respons Nah kita ini Lagi merespons Sebenarnya kan Udah pandemi Tapi Deteksi kita Masih juga Masih agak Kedodoran Dikit deh Tapi saya gak mau Bila kita kedodoran Saya gak mau Bila kita kedodoran Karena kita berusaha Untuk menjadi Kan itu sesuatu Belum maksimal Betul Nah Pencegahannya Jangan dilupakan Pencegahan itu apa Pencegahan itu Seandainya Seandainya ya Semua negara sekarang Sedang berlomba-lomba Untuk membuat vaksin Itu buat dirinya sendiri loh Ya kita ambillah begitu Mana mungkin Kita bisa Mana mungkin Di Misalnya ini Suatu pandemik yang Memang Banyak sekali gitu Kita akan mencoba Pertama adalah Negeri kita dulu Jadi kita berusaha Untuk itu Jadi bagaimanapun Mau tidak mau Indonesia Harus pergi Ke arah vaksin Supaya kita Kita belum ya Belum seperti itu Oh kita sudah bicara Mengenai itu Kita sudah bicara Mengenai itu Kementerian Ristek Dan BRIN Sudah Jadi kita berbicara Dengan Bio Farma Dan Kementerian Ristek Dan BRIN Bagaimana Sebenarnya Kita tanggap Terhadap Fase yang pertama Tadi Pencegahan Kemudian juga Kalau pengobatan Obat itu Mungkin Sekundari ya Karena Semua juga Negara berlomba-lomba Saat ini Sudah lebih dari 20 company Yang memang Mau bikin Vaksin Dan Semuanya itu Memerlukan Ini dia Data Dari Genom Virus tersebut Nah Sekarang Tentunya Oke Kita punya 96 Positif Itu yang harus kita Pelajari Jadi disini Peran lembaga penelitian Bagaimana Virus-virus yang ada di Indonesia Itu Karakternya Kita tentunya Tidak bisa menerima Oke bagus Kalau misalnya Virus ini sama Seperti yang ada di dunia Semua Gitu ya Jadi cuma Satu tipe Tapi bagaimana Kalau itu Ada Perbedaan Nah Kita harus tanggap Terhadap itu Jadi Makanya Transparansi Data sharing Sample sharing Itu menjadi kunci Keberhasilan Indonesia Indonesia kita bicara Oke Baik Nah Terkait dengan Apa namanya Kita sudah bicara Masuk ke kesimpulan nih ya Masih di Provera Kita untuk Bicara soal Pembuatan vaksin Jadi negara-negara Berlombang membuat vaksin Sampai Dimana progres kita ini Kalau tadi Sudah membicarakan Pembuatan vaksin Kita baru dalam Tahap bicara Dan itu pun Masih Ya ya Niatnya ya Punya niat Tapi belum Sama sekali Duduk Dan membuat Rencana strategis Dari itu Nah saya kira Kita gak bisa Menunggu lagi Sementara Deteksi itu Dikiatkan Yang satu ini Juga harus dilakukan Gitu Berapa lama Kira-kira proses Untuk kemudian Bisa sampai di hasil akhir Tergantung Yang kita bikin Bukan vaksinnya ya Teman-teman sekalian Yang kita bikin Itu seednya Urusan vaksin Itu adalah Urusan perusahaan Jadi misalnya Biofarma di Indonesia Nah yang kita sediakan Bibitnya Nah bibitnya Itu tergantung Kalau kita kan Sudah tahu Misalnya Karakter Dari virus ini Sebenarnya Kita bisa melihat Beberapa tempat Yang cocok Untuk kita bisa Menggunakan Fragmen Dari virus tersebut Menginduce Satanti Nah itu Urusan peneliti Di laboratorium Dan kita mempunyai Kemampuan tersebut Karena Sebenarnya Untuk hepatitis Untuk Virus-virus lain Itu sudah ada pengalaman Terus kemudian Teman-teman Pada waktu virus SARS SARS-CoV Saja Tanpa dua Itu sudah ada Sebenarnya Desain Maupun Template lah Bagaimana cara Membuat Atau Yang paling bagus Untuk Membuatan vaksin Nah kita itu Tidak usah dari zero Kita itu Belajar dari Dunia Itu saja yang kita ambil Oke Prof sedikit lagi Nambah terakhir Untuk penutupan dari Sisi Prof. Vera Pengertian tadi Ketika sudah sampai puncak Apakah artinya Setelah Mei Mungkin Juni Itu menurun Kemudian penyakitnya Virusnya Tidak ada Karena kan orang bertanya begini Biasanya kalau Secara logika ya Puncak Arus mudik misalnya Artinya mudiknya Memang sudah selesai Sehingga tidak ada lagi Kemudian apalagi Itu sudah Nah kalau virus ini Apakah hilang Atau bagaimana sebenarnya Ketika diprediksi ada puncak Artinya kan Kemudian menurun Lalu tidak ada Ya saya berharap Bahwa virus ini Sama dengan misalnya Virus dengue Yang kita tahu Memang sudah ada Peaknya Dimana dia itu Keluar sih Tapi SARS-CoV-2 Itu sesuatu yang baru Semua peneliti di dunia Ini sedang belajar Dan belajarnya itu adalah Day By day Day to day Seperti juga teman-teman semua Melihat apa sih Kemajuan dan Apa Penemuan yang terjadi Tiap hari Itu sama dengan kami Jadi Hari ini Oke kita lihat Jerman mengeluarkan Publikasi dia Mengenai Misalnya Waktu itu Berapa lama Virus itu bisa hidup Di luar tubuh manusia Itu penting Buat semua kita Kita kan Karena berarti Kita tidak Sembarangan Di ruang publik Seperti ini Nah Itu tuh Day by day Tapi itu semua Penelitian Sehingga Memiliki dasar ilmiah Jadi kita itu Kalau istilah Saya kan Jawa Timur Jadi Tidak asal Jeplak Gitu loh Jadi itu ya Maksudnya Jadi kita benar-benar Ada Evidence Based Policy Kangepet disimpan ya Kesimpulannya terakhir Karena kita Minta kepastian berita Mungkin dari Pak Saleh terlebih dahulu Untuk sebagai kesimpulan kita ini Memang ada prediksi puncak Kalau prediksi puncaknya Mei Berarti kan sebentar lagi Langkah sampai lockdown Kemudian darurat nasional Melibatkan militer Kemudian triliunan Yang akan Mungkin bisa dianggarkan Dan sebagainya Akhirnya orang mikirnya Oh Bentar lagi Mei Bentar lagi puncak Udah lah biasa aja Bisa salah paham begitu Kira-kira Pak Saleh Bagaimana Anda melihat prediksi Yang disebut puncak ini Pada saat Mei Jadi Saya tentu Pakai kacamatanya masyarakat Karena saya mewakili masyarakat Sebagai wakili rakyat Nah yang paling Kita inginkan itu Pertama adalah Pemerintah memang Harus mempertaruhkan Reputasinya untuk Menjaga dan melindungi Rakyat ini Karena memang secara Konstitusional itu Tugas negara adalah Melindungi segenap tumpah Dari Indonesia Itu secara umumnya Dan kemudian tadi Andai kata memang Nanti pada saatnya Ternyata bulan Mei Itu betul-betul puncaknya Mestinya kan Kalau sudah ada prediksi Seperti ini Dan dimenarkan secara Sientifik Mestinya pemerintah sudah Melakukan langkah-langkah Yang diperlukan Salah satu misalnya Yang sederhana saja Berarti nanti pada saat Bulan Ramadan itu Mungkin akan terjadi Katakanlah Apa tadi Karantina terbatas Misalnya seperti itu Nah itu apakah pemerintah Sudah menyiapkan Kebutuhan-kebutuhan pokok Di saat di mana Pada saat itu Umat muslim itu Sedang melaksanakan puasa Dan kebutuhan pokok Biasanya pada saat Melaksanakan puasa itu Kan besar sekali Dan itu tentu harus Di prediksi Betul Itu satu Dan itu Tidak bisa main-main Itu dari pusat Sampai ke daerah Juga harus dilakukan Yang kedua Kalau bulan Mei itu puncaknya Nanti kan tadi Kan gak langsung hilang Nanti mungkin Juni-Juli Dan seterusnya Nah padahal itu Bulan Juli Juni-Juli itu Persiapan haji Melaksanakan haji Jadi ada 230 ribu Warga negara Indonesia Ini kurang lebih Yang akan berangkat Nasang ibadah Nah apakah Nanti itu Memang bisa berangkat haji Atau tidak Dan itu pemerintah Harus terbuka Supaya mereka-mereka Yang ada di kampung sana Jangan sampai hajatan-hajatan dulu Ternyata tidak berangkat Begitu Dan itu Itu sebenarnya teknis Tapi itu Bagi kita itu penting sekali Coba bayangin Kalau orang sudah hajatan Nanti bulan puasa Sudah cerita temannya Insya Allah saya mau berangkat Jadi kalau mereka semua Kecewa kan bagaimana Nah itu kan Mesti harus diperkirakan Karena menurut saya Kalau puncaknya Itu potensial sekali Bahwa haji Tidak bisa diberangkatkan Potensial sekali Saudi kan gak mau terima Iya gak Karena tadi Ya khawatir ada macam-macam Mutasi, migrasi Ataupun transmisi Daripada virus ini Ke negaranya Nah ini pun Mesti harus ditimpangkan Oleh pemerintah juga Secara teknis Yang terkait dengan itu Kemudian Yang tadi lagi Kita tetap berharap Bahwa pemerintah Melengkapi semua keperluan Fasilitas kesehatan Yang memadai Untuk Apa namanya Membasmi virus ini Terutama di rumah sakit Jangan sampai ada cerita lagi Bahwa APD gak ada Ya kan Alat pelindung diri Itu kan Sesuatu yang Sangat fatal sekali Yang menunjukkan ketidaksiapan Bagaimana kita mengatakan Masyarakatnya harus tenang Bagaimana kita harus Mengatakan masyarakat Tidak cemas Tidak khawatir Sementara Diberitakan secara nyata Ada videonya Bahkan Itu yang mengatakan Bahwa di satu rumah sakit tertentu Di daerah tertentu Gak ada APD-nya Bahkan untuk Tenaga medisnya Alat pelindung diri Polosan aja masuk begitu Gak di kantir Hancar hujan Ya kan Ini kan sesuatu yang Ini ada ceritanya Bahwa itu ada pemberitaannya Dan itu di Garut ya Ini katakanlah di Garut Ceritanya Dan itu sebetulnya Gak boleh terulang lagi Apalagi misalnya Kalau sekarang Mohon maaf nih Pemerintah memang Ada yang mengatakan Jangan terlalu fokus juga Dengan virus corona Sebab kita sekarang DPD itu sudah menangkupan Di atas seratus orang Bahkan berarti itu Lebih jauh Lebih berbahaya daripada Memang itu berbahaya DPD Siapa yang mengatakan Tidak berbahaya Berbahaya Itu juga tugas pemerintah Kita tetap mendesak pemerintah Untuk menyelesaikan itu juga Dan tetapi Jangan lupakan juga Virus corona ini Yang juga ini sangat berbahaya Buktinya dia berbahaya Ditakuti oleh seluruh dunia Sekarang sudah lebih dari 150 negara Nah karena itu Ini menurut saya Ya tadi itu Persiapan-persiapan yang begitu Jangan sampai membuat Pemerintah gagap Sehingga tugas-tugas yang lain Yang penting Di luar itu TBC Stunting DPD dan lain sebagainya Itu dilupakan Karena itu Masa depan bangsa ini Kemudian yang berikutnya Yang saya tadi Penting juga menegaskan Bahwa Saya berharap bahwa Langkah-langkah dari pemerintah ini Memang harus ditunjukkan secara konkret Kalau memang betul Sudah bekerjasama dengan Laboratorium-laboratorium yang ada Mestinya deteksinya itu Akhirnya lebih cepat Kayak kemarin kan cuman Lead bank cash Di lead bank cash itu Butuh waktu berapa lama Misalnya kalau semua di drop ke sana Kalau dengan demikian sekarang Itu mestinya kita berharap Kerja-kerja pemerintah Akan lebih cepat Kemudian harapan saya Kepada masyarakat luas Harapan saya pada masyarakat luas Saya tetap berharap Supaya jangan panik Tetap tenang Ikuti instruksi yang diberikan oleh pemerintah Ya tentu pemerintah harus memberikan instruksi dong Iya enggak Karena itu nanti kita berharap Masyarakat ikuti instruksi pemerintah Apa yang inginkan dan dilakukan oleh pemerintah Kita percayakan dulu Kepada mereka Dan kemudian di samping itu juga Kita berharap masyarakat ini Ikut menolong pemerintah Disinilah saatnya kita bergotong royong Membantu pemerintah Dalam hal apa? Dalam hal mengingatkan warga lainnya Bagaimana pola hidup bersih dan sehat Bagaimana untuk menghindari virus ini Bagaimana misalnya Kalau seseorang diduga Terkena virus ini Apa yang dia lakukan Ya kan Misalnya membawanya ke rumah sakit Diperiksakan dan lain sebagainya Nah ini menurut saya Sangat penting kita tekankan kepada masyarakat Dengan demikian nanti kita bisa Mengkanalisasi perkembangan virus ini Dan kalau perlu tadi Memotong jalur daripada perkembangannya Kalau enggak salah itu kan Ibarat korek api yang disusun rapi gitu Kalau dibakar sebelah sini Itu kan langsung terbakar semua Tapi kalau kita tarik satu diantaranya Korek apinya atau dua Itu terpotong berarti yang sebelah sini Tidak terpapar Jadi ini contoh bagaimana Cara memutus mata rantainya Dan karena itu menurut saya Sekali lagi kita berharap dengan besar Pemerintah Harap kita berharap sebesar Supaya pemerintah bekerja sungguh-sungguh Dan Tetap transparan ya Dan tentu transparan Terbuka Jangan ada ditutupi Tidak ada juga gunanya Pemerintah menutupi-nutupi itu Karena tidak menguntungkan Negara lain saja buka kok Bahkan Amerika sekalipun Negara besar di dunia membuka gitu Kemudian negara-negara seperti Inggris, Australia juga membuka Nah karena itu Tidak menutupi juga kita Walaupun perhitungannya Agar tidak membuat panik Seperti saran Pak Saleh tadi Saya kira masyarakat sudah tahu kok Masyarakat kita cerdas, pintar, pemilu Masyarakat kita selalu mencoblos dengan benar Masa misalnya soal penjelasan soal virus corona Masa tidak ngerti Nah karena itu menurut saya Lebih baik terbuka ya Dengan kemampuan masyarakat kita untuk memahami persoalan ini Karena terbuka saja lah kepada mereka Mereka tidak panik Tapi kalau pemerintah menutupi Justru itu yang membuat panik Iya enggak Justru nanti tiba-tiba ternyata loncatannya besar Nah itu yang membuat panik Lebih bagus sekarang pemerintah menjelaskan Secara terbuka Baik-baik Ini kita bisa tangani Ini kita bisa tangani Itu insya Allah membuat mereka semangat Dan bisa bekerja keras Untuk menyaingi dan memerangi dari virus corona ini Oke terima kasih Pak Saleh Mungkin kesimpulan terakhir dari Mas Bobi Silahkan Mas Bobi Jadi kalau dari perspektif saya Di Komisi 1 Soal Ketahanan Nasional Paling utama adalah Memastikan good governance Akuntabilitas Dan juga transparansi itu terjaga Apapun hasil dari solusi dari pemerintah Jadi paling utama Pertama adalah memperkuat protokol komunikasi Protokol komunikasi ini tadi Selain hanya menyampaikan Bagaimana laporan pantauan dari pemerintah Tapi memastikan juga secara jelas Bagaimana partisipasi publik Dalam kita bersama menghadapi hal ini Jadi misalkan mengumpulkan tokoh masyarakat Lembaga-lembaga non-pemerintah Untuk bersama kita mensosialisasikan Untuk mencegah penyebaran Misalkan Karena kalau nanti bisa salah juga Kalau kita bersama dengan masyarakat Untuk mendeteksi Nanti banyak lembaga-lembaga yang Atau masyarakat tiba-tiba Ada yang menjadi dukun bisa mendeteksi virus corona Kan ini lebih gaduh lagi Jadi paling utama adalah pemerintah Memperkuat protokol komunikasi Sehingga partisipasi masyarakat itu Bisa didaya gunakan Dioptimalkan dan paling utama Protokol komunikasi ini adalah Menenangkan masyarakat Menenangkan masyarakat bahwa Ini kita bisa hadapi bersama Pemerintah sanggup Pemerintah kuat Dan kita kalau bersama jangan panik Ini kita bisa lalui Itu dulu paling utama Jadi protokol komunikasi yang sudah ada Mulai tanggal 6 Maret 2020 itu Itu lebih didrill down lagi Lebih didetailkan Dan juga Jurubicaranya Dan infrastrukturnya Itu harus sampai ke tingkat yang paling bawah Jadi pertama protokol komunikasi Lantas yang kedua Mengenai kesiapan pemerintah Dalam melakukan upaya pemulihan Mulai dari pencegahan Sampai Istilahnya perawatan Dan sampai pemulihan Karena pemulihan ini bukan soal Urusan koronanya saja Urusan ini bisa panjang Panjang itu contoh Misalkan Itu tadi Ada orang meninggal Karena Suspek korona Dia sudah punya asuransi Asuransinya tidak bisa dicairkan Ada meliburkan Karyawan Karyawannya ternyata Dengan diliburkan Yang tadi dibilang sektor informal Bang Tarigan tadi Itu tidak dibayar Padahal dia hidup bergantung dari situ Jadi hal-hal yang di luar Dimensi Kesehatan pribadi Itu juga harus mulai diatur Bagaimana dalam kurun waktu 8 minggu ke depan Ataupun sampai nanti Bulan Juni Paling tidak pemerintah sudah siap Kalau nanti misalkan ada Civil lawsuit Atau misalkan Dari masyarakat Paling tidak sudah ada Garis-garis yang Bisa dipahami bersama oleh publik Dan juga oleh masyarakat Sehingga tidak ada Kegaduhan yang tidak perlu Nah dari sisi pemerintah Selain hal-hal tersebut Itu bisa dilakukan dengan Melalui regulasi-regulasi saja Mungkin tidak perlu sampai Membuat undang-undang Karena undang-undang itu kan Prosesnya lama sekali Nah jadi dari Masalah Hubungan antar Masyarakat Hubungan masyarakat Dengan pemerintah Hubungan Transaksi Itu bisa cepat dikeluarkan Produk-produk hukum Regulasi sehingga Tidak menimbulkan Chaos di Kemudian hari Itu dari sisi pemerintah Lantas kedua Dari sisi pemerintah Dengan hubungannya Dengan DPR Selain Kita Mengawasi Atas nama Masyarakat Mengenai Hasil kerja teknis Paling utama Yaitu tadi Jangan sampai Ada good governance Yang Tidak Sesuai Sehingga Kalau memang Dibutuhkan Suatu mobilisasi Yang besar Memerlukan Suatu Realokasi Anggaran Yang besar Dan itu Harus diputuskan Di tingkat undang-undang Itu Cepatlah dilakukan Karena kan Kalau semuanya Diurus regulasi Ya kami kan juga Berarti tahu Berapa sih Paling yang Digunakan Uangnya Tapi apakah itu cukup Nanti publik Akan membuat resah lagi Dengan Oh ini dengan Tidak ada undang-undang Ini paling duitnya Cuma segini Segini Cuma bisa Lingkupnya Sampai di Panggung sini saja Nah itu berbahaya juga Jadi sebelum itu Riuh Pemerintah Duduk bersama Oke Gugus tugas ini Berapa perlunya Eikman Berapa perlunya ini Berapa kita perlu tes Berapa juta Bisa kita cover Berapa rumah sakit Kita perlu Siapkan tambahan Oke itu cukup Tidak dengan regulasi saja Kalau tidak regulasi Kita bikin Dan itu juga Bukan hanya Indonesia Amerika Membuat Emergency legislation Tapi dia bukan Soal darurat Dia family first act Jadi dia Menggratiskan Dengan konsekuensi Uang sekian Di UK Itu ada juga Emergency legislation Itu Membutuhkan Sekian Ratus triliun Jadi utamanya Pemerintah sudah siap Dengan sisi regulasi Payung hukum Dan kiranya ada Mobilisasi yang lebih besar Ya dibuatlah undang-undang darurat Dan kalau perlu itu DPR juga tidak perlu libur lah Tidak perlu menunggu hasil reses Kita siap 24 jam Siap ya ini ya Siap Oke terima kasih Mas Bobi Mungkin Provera dari Eikman Ingin menambahkan kesimpulan Atau cukup tadi Misalnya Cukup ya itu ya Oke mungkin langsung saja Dijawab oleh Bang Abed Ya Banyak Banyak tadi masukan Dari DPR Dari Provera Ini memang isu-isu tadi itu Sudah di Kami rekam Dan memang kami menemukan juga Di lapangan Soal APD dan lain sebagainya Karena kami misalnya Uji protokol juga Ke beberapa tempat Di Jakarta Begitu Memang situasi itu juga ditemukan Tetapi memang kita ada Ngadapin tantangan Bahwa Apa yang kita butuhkan Itu dibutuhkan dunia juga Jadi akses kita terhadap sumber daya itu Sedang berkompetisi juga Dengan negara lain Jadi Ini juga memang jadi PR Makanya tadi yang disampaikan Dukungan kerjasama semua pihak itu Jadi sangat penting Makanya yang harus kita lakukan itu Bukan seberapa hebat Kita mengobati yang sakit Tapi juga memastikan yang sehat ini Tidak sakit itu jauh Duga PR yang luar biasa Karena Seperti saya kata tadi Kompetisi diantara Negara ini Untuk mulai dari menemukan vaksin APD Bahan baku obat Dan lain sebagainya Sedang kompetisi hari ini Karena semua negara sedang Mengamankan kebutuhan logistiknya Masing-masing Jadi Ini juga jadi satu PR Nah Keterlibatan masyarakat sipil Ini pasti akan kita akomodasi Kemarin kita rapat itu Dengan lebih dari ratusan Organisasi Baik mereka yang dulu Ikut avian flu Yang gerakan TBC Dan lain sebagainya Itu mereka juga terlibat hadir Berjual dengan organisasi keagamaan Misalnya beberapa waktu yang lalu Sebelum kepres ini keluar Kami juga minta Pandangan dari Imam Besar Masjid Isiklal Pak Profesor Nazaruddin Umar Bagaimana Tentang situasi Pelaksanaan ibadah kita Dan lain-lain sebagainya Apakah ada perlu perubahan Ada melanggar aturan gak Dan lain-lain sebagainya Ada banyak masukan yang diberikan untuk itu Nah ini semua memang Dimensi-dimensi ini Untuk menambah keyakinan kita Di dalam mengambil Keputusan-keputusan yang ada Karena jangan sampai nanti Misalnya tadi Sampaikan sedikit ya Kerjasama dari masyarakat itu penting Jangan diinterpretasikan berlebihan Misalnya nanti ketika dilihat Misalnya Dinkes-dinkes dari angkatan darat Angkatan laut banyak Ini militarisasi Jangan gitu ya Jangan juga nanti dilihat ini Misalnya ada pembatasan Kita terkait dengan ibadah Ini melawan Ini apa Menghalangi orang Menjalankan agamanya Dan lain sebagainya Ini memang menjadi sangat penting Karena hampir di seluruh dunia Memang menyarankan kita Untuk bisa menjaga lingkungan kita Termasuk juga Aktivitas sosial Dalam jumlah yang besar tadi itu Nah ini juga memang peran Pemda Menjadi sangat signifikan Karena selain bicara kewenangan Banyak sekali perizinan itu ada di Pemda juga Yang berkaitan dengan Kerumunan-kerumunan Kumpulan dan lain sebagainya Nah ini PR meyakinkan Mensinkronkan itu Memang menjadi tugas yang besar Di kami Untuk bagaimana pemerintah daerah Punya informasi yang cukup Di dalam proses-proses Pengambilan keputusan mereka Karena Jangan sampai nanti Pemda Justru misalnya Mengambil keputusan Atau tidak mengambil keputusan Itu yang paling berepot Sebenarnya gitu ya Di tengah ini Jadi Kami akan akselerasi Mudah-mudahan besok Paling lambat itu Sudah bisa diumumkan Struktur yang lebih lengkap Sehingga Pemda nanti Bisa menyesuaikan Dan kemudian terbentuk Gugus tugas di nasional Maupun di daerah Dan yang terakhir Terkait dengan anggaran Tentu ini dukungan Dari banyak pihak Karena misalnya juga Dari beberapa Yang non-pemerintah Juga mereka banyak Mengembangkan upaya-upaya Untuk Kemarin misalnya Saya tidak salah Saya beberapa Lembaga-lembaga Dan lain sebagainya juga Menyatakan komitmen Untuk itu Jadi Ini Momentumnya ketemu Ini juga Apa Upayanya juga Sedang bergerak Karasana Dan terakhir Tentu dukungan dari DPR Menjadi sangat penting Di dalam nanti Baik kebijakan Anggaran Dan seterusnya Jadi demikian Kami Tentu selalu terbuka Untuk menerima Pandangan-pandangan Untuk itu Karena kita tahu Bahwa Ini Dia gak mengenal Siapapun korbannya Jadi dia akan masuk kemana saja Tadi Kemarin itu Pak Doni menarik Mengatakan Hukum tertinggi itu Keselamatan warga negara Ini memang Menjadi hal yang Disampaikan Terkait dengan Kita ngadapin situasi itu Jadi mungkin demikian Terima kasih Baik Terima kasih Bang Abed Terima kasih Prof. Vera Terima kasih juga Mas Bopi Dan juga Pak Saleh Telah bergabung Dalam diskusi ini Memang agak sedikit-sedikit Bagaimana rasanya kita Tetap mengumpulkan Berkumpul disini Berdiskusi Sementara di sisi lain Mencoba untuk self-quarantine Begitu ya Meng-quarantine diri Tapi paling tidak Ini adalah upaya kita Untuk mengedukasi publik Tetap waspada Tetapi juga Tidak panik Dan juga Kita masih menantikan Tuga apa Kinerja dari pemerintah Tentu saja ya Dengan adanya gugus tugas ini Semoga penanganannya Jauh lebih cepat Dan lebih baik Terima kasih sekali lagi Dan demikianlah Cross check untuk edisi Minggu pagi hari ini Atas nama seluruh teman-teman Yang bekerja pada hari ini Saya Indra Molana undur diri Mengucapkan terima kasih Selamat siang Dan sampai jumpa Selamatnya selamat Corona Jangan lancar Terima kasih Terima kasih telah menonton